Halo semuanya, perkenalkan saya sebagai Ketua Himakutansi, Shirley Aurora, akan memerkenalkan sedikit tentang sesunan kepengurusan dan juga divisi-divisinya, beserta program kerja dari Himakutansi yang ditemani oleh teman saya. Hai, saya Kristina Gabriela Sungkono sebagai Wakil Himakutansi pada 2021-2022. Berikut adalah visi dari Himakutansi yaitu menjadikan himpunan mahasiswa-akutansi sebagai organisasi mahasiswa yang berperan aktif, serta memajukan prodi akutansi UKDC dalam hal jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Misi dari Himakutansi itu sendiri yaitu yang pertama, menjadikan mahasiswa jurusan akutansi menjadi interaktif dan peduli. Kedua, mewadai partisipasi setiap mahasiswa dalam hal akademik maupun non-akademik. Tiga, menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat memajukan prodi akutansi. Nah, berikut adalah dosen pemimpin Himakutansi yaitu Ibu Vincentia Devina Setiawati. Ada Bapak-Ata mengatakan bahwa tak kenal, maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan susunan kepengurusan Himakutansi periode 2021-2022. Di Himakutansi ada wakil dan wakil ketua. Kita mempunyai dua kepemimpin Himak yang sangat cantik yaitu Shirley Aurora Megananda dan saya, Christina Gabriela Sungkono, sebagai wakil Himakutansi. Ada pun job test dari ketua, yaitu membimbing dan mengarahkan jalannya setiap kegiatan Himakutansi secara umum. Job test dari wakil ketua, yaitu membantu ketua saat berhalangan, memberi pendapat untuk setiap kegiatan Himakutansi secara umum. Halo, perkenalkan nama saya Monika Silviana Gagos, sebagai sekretaris dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan ditemani oleh saya, Yuni Kedamaris Putri Nugrongloh, sebagai bendahara. Nah, di sekretaris Himakutansi ini, job test saya adalah mencatat semua kegiatan secara umum dalam laporan, kemudian melaporkan laporan pada ketua setiap bulan, dan mengatur jalannya pertemuan yang akan diadakan. Untuk job testnya Bendahara, mengatur uang kasih Himakutansi untuk setiap kegiatan dan mencatatnya baik pengeluaran maupun pendapatan. Hai, saya Andrala Victor Ardi Pratama, dengan partner saya Penta Paulina Potivera, kami di Divisi Internal Control di Himpunan Mahasiswa Akuntansi UKDC. Kami memiliki tanggung jawab, membantu menjaga kerugunan antar pengurus inti Himakutansi, dan mengadakan kegiatan sharing season untuk evaluasi bulanan. Nah, selanjutnya ada Divisi Sosial Masyarakat, PSE-nya yaitu Alexandru Jostrian, dengan anggotanya Angeline Majesti Nugroho. Mereka memiliki deskripsi kerja, yaitu membantu dalam lingkup internal prodi dan kampus, seperti menampung berbagai ekspirasi mahasiswa, serta menggalang dana. Halo, saya Veronica Ninuk Juliana Kristiani, dan partner saya Monica Liliani, kami dari Divisi Humas, Hima Akuntansi. Deskripsi kerja Divisi Humas, yaitu yang pertama membantu dalam pengembangan jaringan kerjasama Hima Akuntansi, dengan organisasi atau komunitas eksternal, dan membantu dalam menyebarkan informasi kegiatan Hima Akuntansi secara lebih luas. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan, saya Damianus Christian Bidiyarjo, dari PIC Divisi PubDoc, Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Di PubDoc ini saya dibantu oleh dua teman saya, yang pertama yaitu Julian Lauren, dan yang kedua adalah Johannes Sanda Surya. Oke, jadi di PubDoc ini kami memiliki tugas yang pertama yaitu membantu membuat desain visual kegiatan Hima Akuntansi, yang kedua merawat sosial media Hima Akuntansi dengan konten-konten yang menarik dan informatif. Lalu yang terakhir ada mempublikasikan kegiatan Hima Akuntansi. Oke, selanjutnya ada Divisi Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Akuntansi. PIC-nya adalah Jason Alexander Yosef, yang dibantu dengan dua temannya yaitu Flora Julensi Matoneng dan Maria Fatima Indah Aswar. Oke, jadi di Divisi Penelitian dan Pengembangan ini mereka memiliki tugas, yaitu membantu dalam bidang penelitian dan pengembangan topik yang dapat diangkat dalam si acara pada broker yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah perkenalan program kerja di Hima Akuntansi periode 2021-2022. Program kerja yang pertama yaitu UKKOM 2.0. Ini merupakan lomba opini mahasiswa tingkat nasional. Program kerja yang kedua yaitu Lomba Desain Poster Nasional. Itu Lomba Desain Poster Nasional untuk memperingati HUT RI ke-76. Selanjutnya ada webinar Hima Akuntansi. Ini merupakan seminar online digabungkan dengan UKKOM, Lomba Poster, dan juga Desain AG. Oke, lalu yang terakhir program kerjanya yaitu Desain AG 2.0. Ini merupakan Lomba Olimpiada Akuntansi mahasiswa tingkat nasional. Nah, ini merupakan poster dari UKKOM yang sudah diadakan oleh Hima Akuntansi. Di sebelah kiri ada UKKOM yang pertama, lalu yang di sebelah kanan ada UKKOM yang kedua yang baru saja dilaksanakan. Selanjutnya ada poster dari Lomba Desain Poster Nasional ini. Ini yang akan kami sedang kami buat. Nah, ini adalah poster dari Desain AG yang pertama di tahun ini. Lalu yang Desain AG yang kedua masih coming soon. Lalu ini ada poster dari webinar yang bersama dengan Desain AG. Lalu yang kedua ada webinar bersama dengan UKKOM yang kemarin. Ini ada webinar juga yang bersama dengan Lomba Desain Poster Nasional yang akan diadakan pada tanggal 17 Agustus nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!